Oke guys, selamat datang kembali di channel gue Oke guys, jadi di video kali ini guys, aku mau kasih tau ke kalian Cara untuk mengubah layar hp kita itu lebih responsif guys Dan juga untuk mengatasi talk delay pada saat kita itu lagi bermain game ya guys Jadi buat kalian yang mau tau caranya, kalian simak aja video tutorial ini guys Oke guys, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke pembahasannya guys Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya guys, buat kalian yang belum subscribe channel ini Gue minta bantuan dan dukungan dari kalian guys untuk klik tombol subscribe Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe dan dukung channel ini guys Oke guys, langsung aja kita masuk ke tutorialnya Let's go! Oke guys, jadi disini langsung aja kita ke tutorialnya ya guys ya Nah disini kalian udah bisa lihat guys, ada sebuah file zip dan isinya itu adalah bahan-bahannya Jadi buat kalian yang mau coba dan mau download ya guys ya Kalian bisa download aja linknya ada di deskripsi video ini guys Nah jadi disini langsung aja kita ekstrak aja file zipnya ya guys ya Nah kita ekstrak aja disini guys Dan kalian buka aja file hasil ekstraknya Nah tapi disini guys sebelum kalian gunakan aplikasi dan juga teks ini guys ya Nah teks ini tuh berisi string set edit Jadi kalian itu butuh aplikasi set edit guys Nah buat kalian yang belum punya aplikasi set edit di hp kalian guys Kalian bisa download set edit di playstore kalian masing-masing Nah jadi disini pertama-tama kita install dulu ya guys ya Buat aplikasinya guys Aplikasi kibus pro ya guys ya Nah disini kita install dulu ya guys ya Oke guys, kalau udah kalian install aplikasinya Disini kalian buka aja teks prosesor fastnya ya guys ya Nah yang ini guys, ini tuh adalah teks string set edit Nah disini kita langsung aja buka stringnya ya guys ya Nah setelah kalian mau buka pakai aplikasi apa Yang penting stringnya nanti bisa kalian salin ya guys ya Nah untuk stringnya itu ada 4 ya guys ya disini guys Dan disini kalian bikin aja layar belah ya guys ya Ini caraku guys Nah kalau kalian mau ikuti kalian ikuti aja guys Dan di bawah ini guys kita buka aplikasi set editnya Nah yang ini ya guys ya aplikasi set editnya guys Nah disini kita langsung aja salin semua ya guys ya Untuk stringnya Nah disini untuk value-nya yang pertama adalah 1 guys Nah disini kita tinggal salin aja ke aplikasi set edit Nah untuk di aplikasi set editnya guys Nah disini kalian pilih aja di system table atau di global table ya guys ya Setelah kalian Tapi disini aku pilih aja system table Nah disini kalian tinggal paste aja Klik aja plus add new setting Kalian paste kan stringnya disini ya guys ya Untuk nah terus kita Terus disini kita klik aja set change Untuk value-nya adalah 1 Nah jadi seperti itu ya guys ya Dan untuk string kedua yang ini guys Kalian tinggal salin aja ya guys ya Nah untuk value-nya adalah 0 Nah jadi seperti itu guys Kita klik lagi Paste set change Value-nya adalah 0 Nah jadi seperti ini ya guys ya Buat kalian yang udah biasa pake set edit Pasti udah tau guys Cara untuk paste string seperti ini ya guys ya Nah jadi seperti ini Nah untuk value-nya adalah true ya guys ya Yang ketiga guys Nah seperti ini setelah set change Nah untuk yang terakhir yang ini guys Salin untuk value-nya adalah 1 Nah klik lagi paste set change Value-nya adalah 1 ya guys ya Nah jadi seperti ini Nah kalau udah semua ya guys ya Disini udah selesai Jadi kita langsung aja keluar ke homescreen HP kita guys Nah kalian keluar ke homescreen HP kalian Terus kalian untuk aplikasi set editnya Ini kalian paksa aja berhenti ya guys ya Kalian klik tahan lama aja aplikasinya seperti ini guys Terus kalian masuk aja ke info aplikasinya Nah disini kalian klik aja paksa berhenti ya guys ya Yang kalau di HP Redmi itu ada icon X di bawah itu ya guys ya Yang ini guys Nah jadi kalian tinggal tekan aja disitu Terus kalian klik aja paksa berhenti Terus klik ok Nah jadi seperti ini Nah kalau udah ya guys ya Disini kalian nyalakan ulang dulu guys Kalian restart dulu ya guys ya HP kalian setelah stringnya selesai ya guys ya Kalian nyalakan ulang dulu HP kalian Kalau udah kalian nyalakan ulang Terus kita buka aplikasi Kibus ini guys Nah yang ini guys ya Ini aplikasi Kibus Pro Nah ini kalian langsung aja buka guys Nah ingat guys Sebelum kalian buka aplikasi Kibusnya Kalian wajib restart ulang dulu HP kalian Jadi seperti itu Dan untuk tampilannya seperti ini guys ya Aplikasi Kibusnya Dan disini untuk pertama disini guys ya Kalian langsung aja pindahkan Ke titik yang paling bawah guys Nah seperti ini Terus kalian tinggal geser aja di bagian ininya Ke maksimal seperti ini guys Nah untuk yang kedua juga sama ya guys ya Kalian pindahkan ke paling bawah juga seperti ini Kalian geser lagi seperti ini guys Dan sampai selesai guys ya semuanya guys Nah jadi tinggal seperti ini aja Nah Nah kalau udah semua kita setting seperti ini guys Disini kalian klik aja start and set guys Yang ini guys Nah kalian klik aja di bagian ini Nah kalau udah disini Ada notifikasi dari aplikasi Kibusnya guys ya Yang ini guys Dan aplikasi Kibusnya Jangan kalian close ya guys ya Nggak boleh di close guys Aplikasi ini nggak boleh di close Nah jadi supaya aman guys Disini kalian tinggal kunci aja Aplikasi Kibusnya ya guys ya Seperti ini guys Kalian tahan lama aja Kalau di HP Redmi ya guys ya Kalian pilih aja Icon gembok itu guys Yang ini guys Nah maka Aplikasinya Sudah di kunci Nah jadi kalau udah Seperti ini Kalian tinggal coba aja HP kalian untuk bermain game ya guys ya Bagaimana responsif layar HP kalian ya guys ya Sebelum dan sesudah Menggunakan string dan juga aplikasi Kibus ini Kalian bisa komen hasilnya di bawah video ini guys Oke guys Mungkin segitu aja buat video kali ini Jadi buat kalian yang mau download Dan mau coba bahan-bahannya Itu ada di deskripsi video ini ya guys ya Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupakan klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys See you Bye